Hai kali ini aku mau challenge diri aku mau bikin tabungan 12 juta rupiah dalam satu tahun dimulai bulan ini gimana ya kira-kira kita bisa enggak ya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku Rara Matali nah di video kali ini aku akan bikin catatan sebelum gajian apa aja sih yang harus ngebudgetin pengeluaran bulan ini sebesar 3 juta rupiah terus bisa nabung 12 juta dalam satu tahun Nah apa aja sih yang harus dibelanjain cara ngatur gaji 3 juta bisa nabung 12 juta dalam satu tahun ini tantangan untuk diri sendiri ya aku lagi pengen berhemat terus punya tabungan juga nanti di akhir tahun yang akan datang gitu sebesar 12 juta budget aku semoga bisa Nah apa aja sih gimana sih caranya mudah-mudahan bisa sampai apa yang aku inginkan Bismillahirrohmanirrohim tadi aku mau challenge diri aku mau bikin tabungan 12 juta rupiah dalam satu tahun dimulai bulan ini gimana ya kira-kira kita bisa lah ya nah biasanya aku banyak jajan banyak yang pengen iseng-isengan sekarang kalau iseng bikin aja paling beli jajanan buat saya aja disini aku beli yang dibutuhin bukan yang diinginkan karena di masa pandemi Corona ini kita harus dengan bijak apalagi kita ibu rumah tangga yang kerjanya itu mengatur gaji suami kita cukup sampai satu bulan namanya ya kan ibu-ibu Nah gimana sih caranya aku ngaturnya Bismillahirrohmanirrohim yang pertama aku mau catat dulu apa aja yang bener-bener kita butuhin dalam satu bulan bukan yang kita inginkan ya teman-teman karena disini temanya adalah kita tema menghemat ya karena kalau kita nggak menghemat di masa kayak gini kita kan nggak ada yang tahu apa bulan depan PHK yang paling pertama banget yang nggak bisa diganggu buat yaitu adalah bayar listrik ya kan kalau kita tumpuk dan akan menjadi numpuk nanti akan berat di kita Nah aku aku biasanya bayar listrik itu sebulannya 500.000 kadang 495 470 nggak pernah lebih dari 500.000 rupiah Nah kalau untuk yang kontrak bisa jadi kalian harus mencari kontrakan yang harganya 500.000 atau jangan sampai yang sejuta gitu ya budgetnya 500.000 sampai 600.000 aja teman-teman jadi bun suami aku itu gajinya itu ditransfer langsung ke rekeningnya jadi aku ngambil dari ATM langsung aja 2 juta karena budget aku bulan ini 2 juta rupiah karena aku ada tantangan buat ngedapetin 12 juta dalam satu tahun semoga tentangan ini bisa terjalankan dan istiqomah buat dana darurat yang selama ini belum aku kumpulin karena aku baru sadar tentang keuangan yang bener-bener kita tuh harus banget punya dana darurat bukan cuman buat makan atau beli-beli sabun kayak gitu doang ya bunda-bunda karena kan kita nggak tahu kita bakal sakit atau bakal ada keperluan apa di depannya atau untuk rumah bocor itu belum ada dana persiapan untuk seperti itu jadi makanya aku lagi mau tantang diri aku sendiri supaya bisa memenangkan ujian apa memenangkan apa nih kalau kayak gini memenangkan tantangan yang ada di sini yang aku buat nah di bulan November ini aku mau buat tantangan sama diri aku sendiri supaya bisa lebih hemat lagi tapi nggak ngekek kita gimana sih caranya aku mau budgetin yang biasanya belanja bulanan itu 800.000 disini aku mau pakai budget yang 300.000 perbulan apa aja sih bagian-bagiannya disini yang pertama ada susu SGM vanilla 80.000 yang 900 mili aku beli dua sehat sebulan itu dua rapinya nah yang kedua aku beli sabun mandi Asepso kenapa Asepso disini aku biasa pakai sinjui tapi karena lagi keadaan Corona gini kan ngeri jadi aku mau ganti ke Asepso yang ada antibakterialnya gitu nah ketiga aku pakai sampo pentin aku pakai sampo pentin yang anti ketombe dan yang keempat aku pakai deterjen liquid saset kalau bisa kan beli di lote itu harganya 500 per 1 saset kenapa sih aku lebih milih yang saset karena aku tuh kalau misalkan pakai yang per liter itu aku burus banget main tuang-tuang aja tanpa takeran jadi lebih irit banget aku pakai yang deterjen liquid yang saset ini dan terbukti emang lebih hemat karena aku kalau nyuci itu dua kali dua hari sekali jadi 15 kali nyuci tapi disini aku tulis 30 kali nyuci dan biasanya aku sekali nyuci kan di mesin cuci itu pakai satu saset cukup dan wangi banget gitu deterjen yang sokli nah yang merek sokli itu datang udah termasuk softener gitu kan dalamnya jadi emang udah wangi aja gitu dan kalau aku beli di lote itu harganya 450 jadi aku buletin aja 500 rupiah disini kurang lebih 15.000 terus yang kelima itu sampo bayi sayha hair and body buat rambut sekalian buat badannya dia tuh harganya Rp20.000 dan disini aku pakai pasta gigi pepsoden harganya Rp9.000 berapa gitu tapi disini aku tulis Rp10.000 terus disini aku selipin minyak goreng harganya Rp25.000 kalau ada diskon biasanya ada Rp21.000 sampai Rp22.000 tapi aku tulis disini Rp25.000 dan dibelanja bulanan masih ada lebihnya Rp6.000 biasanya itu buat parkir atau nanti buat beli-beli jajan sayha ke warung yang deket rumah atau mau ditabung pokoknya terserah Rp1.000 aja lebihnya buat apa untuk belanja mingguan aku budgetin satu bulan itu Rp800.000 nah per minggunya itu Rp200.000 nah di belanja mingguan itu buat beli cabe tomat bumbu dapur nah ini selalu aku beli tiap minggunya teman-teman kalian bisa ikutin aja belanjaan yang ada di sini karena ini aku bisa sampai 10 hari bahkan lebih tapi di sini kita tulis aja budget untuk satu minggu dan Rp200.000 itu bisa kembali nah untuk daerah Jakarta Barat aku saranin belanjanya di pasar kemiri atau di pasar kebayoran karena lebih murah dari di pasar-pasar yang lain deket-deket rumah aku aku Jakarta Barat jatuhnya nah untuk ikannya aku selalu belikan lele atau ikan kembung karena jarang banget durinya tapi kadang-kadang aku ganti-ganti ikan bandeng tongkol dan harganya juga sama paling 26 30 sampai Rp30.000 kalau untuk harga ikan nah ini belanjaan aku tiap minggunya pasti kayak gini terus gitu tapi nanti kan dari sop-sopan kita bisa bikin soto kita bisa dari sayur asamnya nangkanya kita bisa bikin oseng nangka pokoknya divariasiin sesuai yang bunda-bunda sukain aja gitu ya pinter-pinter kita aja ya Maya buat ngatur menunya nah dan ini tuh aku masih ada kembalinya biasanya ada Rp20.000 sampai Rp30.000 kembaliannya biasanya uang kembaliannya aku beliin susu jahe atau nggak jus nanas atau jus jusan gitu karena pulangnya kan selalu aku belanjanya itu malem kalau untuk di pasar kebayoran tapi kalau yang di pasar kemiri itu pagi nah di masa pandemi gini emang yang aku usahain banget nggak boleh keluar rumah gitu ya maksudnya emang bener-bener dibatasin seperlunya aja kalau penting keluar kalau nggak penting ya udah nggak usahanya bisa besok-besok buat jajahannya karena ya emang bahaya banget ya sih Corona ini dan pak suami selalu aku siapin bekal dari rumah supaya lebih terjamin juga besi supaya pak suami gak makan sembarangan dan yang dan pak suami manut aja dan manut dan emang dia lebih suka masakan istrinya sih daripada beli Oke jangan lupa like komen dan dan subscribe bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati